Intro Ya saudara aku semua Selamat Jumpa kembali dengan Iwan State Disini Kami ingin memberikan Informasi bahwa Dulunya di kali besar ini Konon katanya Ada buaya putih ya Cuma pada hari ini Kita menunggu untuk munculnya Buaya putih namun belum Sampai Terlihat Dan konon katanya sering orang mancing disini Melihat bahwasannya Buaya putih itu muncul Pada saat air mulai surut Dan dia terlihat di lubang-lubang pada sisi-sisi sebelah Gundukan tanah Cuma untuk penampangannya belum kita dapatkan ya guys Tapi tempat ini cukup menarik sebenarnya untuk Berisirat pada siang hari Dan para mancing mania Ya masih terlihat suasana tenang ya guys Untuk menyaksikan dan ada beberapa para mancing mania juga Ingin menyaksikan Dan sekaligus mengisi waktu untuk memancing Namun untuk pemunculan buaya-buaya putih Akan muncul pada saat Suasana tenang Dan Tidak ada Pahu nelayan atau Pahu masyarakat yang berlalu-lalang Di sungai ini Menurut cerita leluhur Di sungai Ogan Pucu Candi ini guys Tersiar kabar bahwa Setiap ada seorang gadis kampung dan cantik Mandi di tepin sungai tersebut Hilang tiba-tiba Dan tidak pernah kembali Selamat pagi semua saudaraku Yuk kita mulai pagi hari ini Dengan Menunggu dan menanti Munculnya buaya putih tersebut Dan ini di hari kedua ya guys Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kawan-kawan ku semua ini Di pagi hari ya Hari kedua Yang mana Kami Saya tetap Untuk menyajikan Dan menyaksikan Apabila ada Pempunculan buaya putih ya Jadi hari kedua ini Pagi-pagi Kami coba untuk Stand by Di Tepi sungai ini Yang Mudah-mudahan kita bisa melihat Wujud Penampakan dari Buaya putih tersebut Yang kita tunggu dari kemarin Ya guys Yuk Kita coba untuk Lebih Mendekati lagi ya Ya sambil menunggu Kita melihat Suasana panorama Sungai ini Yang mana Masih menantikan ya Munculnya buaya putih Yang dianggap warga setempat Sering muncul Cuma Keberuntungan lah yang Dapat menyaksikannya Ya mudah-mudahan pagi ini ya guys Kita bisa menyaksikan Dan Ini hari kedua Saya menunggu disini Menyaksikan Penasaran gitu guys Bahwa Buaya putih akan Muncul Dan di sebelah sana Ada Beberapa ternak ya Ternak sapi Kumpulan hewan-hewan Ternak Itu sapi-sapi ya Ya mungkin inilah Sasaran dari para buaya itu Buaya putih tersebut Merasa dihormati guys Bila kita perlakukan dengan baik Oleh manusia Maka akan membawa Bertah dan kelimpahan Bagi masyarakat Namun sebaliknya Bila kita sakiti mereka Maka akan menjadi bencana banjir Atau serangan Kepada penduduk desa Coba kita pancing ya Mungkin Agar Dia merasa terusik Dengan pancing Ya guys Kita masuk ke Perkebunan karet ya Jalan tembus Untuk mendekati Dimana Sarang buaya Yang dikononkan Dia juga bertelur Di sekitar-sekitar Gundukan Batu Dan gundukan tanah Yang mana Untuk menyelusuri Area tersebut Melalui Perkebunan karet ya Kita coba Menyelusuri ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan muara dari kali kecil barangkali ada bijak yang dilewati oleh buaya tersebut atau mungkin di sini ya mungkin di area muara kali kecil di sini ya guys barangkali ada penampakan buaya putih ya guys namun sepertinya kita belum mendapatkan ya pemunculan buaya putih tersebut dan akan kita telusuri lagi untuk video berikutnya semoga kita bisa melihat oh tidak ada kita cari tempat yang lain ya guys